Salam hangat rekan-rekan semua bagi anda yang twitteran silahkan follow at Bikman Sirait mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa silahkan broadcast ke rekan-rekan kita Tuhan memberkati Salam sejahtera para pendengar yang terkasih selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media Antioquia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media, untuk memperluas lawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Reformata online, Reformata audio streaming, juga tersedia buku-buku karena pendeta Bikman Sirait dan ratusan sidi kota Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision Live Channel Kabel Vision Family Channel Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com 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 Kini tiba saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati Salam sejahtera, sosok yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu di dalam perenungan kita, akan kebenaran firman Tuhan Kali ini kita berbicara dalam tema besar kita, awas nubuatan palsu Saudara-saudara, nubuatan bisa palsu? Wow Sebuah pemikiran serius bukan? Tetapi memang itulah yang dikatakan Alkitab bahkan sejak PL Nah kita akan membicarakan ini nanti dari beberapa bagian PL, lalu kemudian juga ada di PB Nah, bagaimana Alkitab menggambarkan sejak dulu kala Kejahatan keagamaan itu sudah nyata begitu ya Sehingga nubuat itu menjadi barang yang diperjual belikan untuk keuntungan-keuntungan Celaka masa kini pun hal yang sama menjamur dan dianggap sebagai kebenaran Ini ada hal yang menggelisahkan, karena itu umat perlu dibangunkan untuk sadar Ada apa di dalam Alkitab dan bagaimana seharusnya menyikapi apa yang terjadi di sekitar diri Nehemiah pasal yang ke-6, Nehemiah pasal 6, ayat 7-14 Nehemiah 6, 7-14, demikian firman Tuhan Bangka dan kau telah menunjuk Nabi-nabi yang harus memberitakan Tentang dirimu di Yerusalem Demikian Ada seorang raja di Euda Sekarang berita seperti itu akan didengar raja Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada Itu isapan jempolmu belaka Karena mereka semua mau menakutkan kami pikirnya Mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehtabel Sebab ia berhalaan datang Berkatalah iya Biarlah kita bertemu di rumah Allah Di dalam baik suci dan mengunci pintu-pintunya Karena ada orang yang mau datang membunuh engkau Ya, malam ini Mereka mau datang membunuh engkau Tetapi kataku Orang manakah seperti aku ini Yang akan melarikan diri Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki baik suci Dan tinggal hidup Aku tidak pergi Karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku Karena disuap Tobia dan Sanbalat Untuk ini Ia disuap supaya aku menjadi takut Lalu berbuat demikian Sehingga aku berdosa Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku Sehingga dapat mencela aku Ya Alaku ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak Pun tindakan Nabiah Noah dan Nabi-Nabi yang lain Yang mau menakut-nakutkan aku Sudah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana di dalam satu pergumulan yang sedang digadapi oleh Nehemiah Yang diutus oleh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem Sebagai persiapan sekaligus bagaimana umat-umat itu menjalani kehidupan ke depan Pulang dari pembuangan dari Babel Nehemiah adalah seorang juru minum raja yang tidak pernah menyayangkan jabatnya karirnya Tidak pernah berpikir tentang kenikmatan dirinya Tetapi bagaimana dia mau menjadi pelayan Tuhan Meninggalkan posisi jabatan penting menjadi pelayan Tuhan Langkah bukan? Orang sekarang yang ada justru mempertaruhkan pelayanannya demi uang Berbeda dengan Nehemiah Setelah inilah realita kehidupan yang patut untuk kita belajar bersama Bagaimana kecintaan Tuhan seharusnya lebih dari apapun dalam kehidupan ini Namun ketika Nehemiah kembali dan membangun tembok Yerusalem Tobia dan Sanbalat adalah musuh Yang terus coba menekan dan melakukan perlawanan terhadap Nehemiah Yang sudah mendapat legalitas dari raja sesungguhnya Mereka tidak mau orang-orang Israel kembali lalu mendirikan tembok Yerusalem Karena itu akan menyangkut kepada kenyamanan mereka Yang selama ini mereka dapat keuntungan-keuntungan Ketika mereka ada berkuasa di sekitar Yerusalem Nah oleh karena itu Sanbalat dan Tobia Tidak mau rezeki atau mata pencarian mereka terganggu Oleh karena itulah sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kemudian mereka melakukan berbagai cara-cara Supaya dia menjadi seorang yang Cara-cara supaya kemudian orang-orang yang melayani Tuhan ini Terpojokkan lalu berbuat salah Berbagai berita mereka kirimkan Tetapi Nehemiah tidak menggubris Bagaimana kemudian mereka bersama-sama menyampaikan Supaya Nehemiah mau berunding dengan mereka Tentu seribu satu cara mereka kerjakan Berbagai siasat mereka lontarkan dan menarik Bahasa-bahasa rohani mereka ucapkan Bukankah Tuhan berkata Bukan dengan Tuhan telah bernubuat Blah-blah-blah-blah Mulut manis yang luar biasa Tetapi dibaliknya sungguh berbisa Karena yang ada di watak sambalat maupun tobiat Adalah soal keuntungan Yang sedikit lagi bisa hilang Kalau Nehemiah tak dicegah Oleh karena itulah mereka berusaha dengan berbagai cara Namun Nehemiah adalah orang yang peka Tidak termakan oleh isapan jempol biasa Saya pikir saya belajar dari Nehemiah Sudah-sudah seringkali kita melihat Ada orang-orang yang kacau otaknya Begitu ya jahat sekali tindakannya Tetapi yang jadi salah adalah kita terpancing dalam permainannya Belajar untuk kita terpancing dalam pikiran-pikiran picisan begitu Itu menjadi sangat menarik Dan itu menjadi penting dalam kehidupan tiap orang percaya Nah kembali kepada kisah yang dihadapi oleh Nehemiah Ini menjadi satu kisah yang sangat penting Disinilah sebetulnya kita belajar untuk mengerti Apa yang menjadi keendak Tuhan Supaya sungguh-sungguh apa yang dikeendakinya Bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kesahariannya Apa yang dikeendaki Tuhan itu bisa kita lakoni Sudah-sudah mentok untuk menjebak Nehemiah Masuk dalam meja perundingan dan coba mengakalinya Maka kemudian Sambalat dan Tobiat mengutus Semaya Seorang nabi untuk berkata Hal-hal yang simpatik terhadap Nehemiah Maka datanglah kemudian dia dan berkata Apa namanya Kepada Nehemiah Nehemiah Orang mau membunuh engkau Awas Hati-hatilah Lalu Semaya kemudian menawarkan diri begini Bahwa orang sudah berencana untuk menghabisimu Dan mereka akan membunuhmu Oleh karena itu Datanglah kemari biarlah kita bertemu di baik suci Kata Semaya Susra Apa ya Tawaran yang menarik ya Biarlah Engkau datang kemari Aku akan menolongmu Hai Nehemiah Susra Ini menjadi sangat miris sekali Bagaimana Semaya Mengajukan satu tawaran menarik Kepada Nehemiah Supaya Nehemiah masuk ke baik Allah dan bersembunyi Karena Nehemiah dikatakan mau dibunuh Isu mau dibunuh dan isu mau menyelamatkan Tampak sangat menyenangkan keberpihakan Semaya Tampak sungguh-sungguh luar biasa Kalau ada orang berpihak pada kita Terhadap satu isu engkau mau dibunuh Memang faktanya Ya Sanbalat Tobia Coba mencari berbagai cara Untuk menyingkirkan Nehemiah Oleh karena itu Isu bahwa dia mau dibunuh Bisa jadi itu isu yang benar Karena ada alasan yang cukup kuat Tetapi tawaran untuk bersembunyi di baik Allah Tampaknya memang tawaran menarik Karena tidak mungkin mereka mencarinya kebaik Allah Kan begitu ya Itu di satu sisi Susra Karena itu Semaya menyampaikan satu hal Seakan-akan Tuhan memimpinnya Untuk menyampaikan hal itu Kepada Nehemiah Namun yang menjadi menarik Sudah-sudaraku adalah Apa yang dikatakan oleh Nehemiah Di dalam sikapnya Ia berkata Tuhan tidak pernah mengatakan hal itu Kepada aku Saya suka kalimat ini Tawaran menarik Yang sangat kontekstual Bisa dilihat dengan mata telanjang Tetapi Nehemiah tahu Tuhan tidak pernah berkata itu kepadanya Sekalipun itu sudah ada di depan matanya Saya pikir ini menjadi satu kepekaan yang sangat mendalam Yang sangat luar biasa Karena kita seringkali terjebak pada jebakan salah Toh Kita sudah tahu Tuhan bilang Misalnya kita pelayanan harus jujur Jangan omongnya uang dulu Tapi uang di depan mata kita Celakanya Membuat kita menjadi tidak jujur Dan itu terjadi bukan Akhirnya Tuhan itu hanya menjadi satu kata yang diucap Tapi tidak pernah rasa takut diberikan kepadanya Tuhan itu kata yang selalu dikotbakan Tapi tidak pernah hormat diberikan kepadanya Kita sebagai orang percaya Yang menyebut diri percaya Ternyata berlaku serong dalam bertuhan Dan ini menyedihkan sekaligus mengerikan Sudah-sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Apa yang dilakukan oleh Nehemiah Bahwa Tuhan tidak mengatakan itu kepadaku Bagi saya jawaban menarik Karena jangan lupa situasi dia terpojok Situasi dia memang berat Situasi dia dimusuhi Tawaran yang tampak manis Tetapi karena Tuhan tidak bilang Dia tidak mau Aspek yang kedua Lalu dia berkata Tuhan mengutus aku Untuk mengerjakan pekerjaan ini Masa kan iya aku harus melarikan diri Dan menyelamatkan nyawaku Waduh saya makin tambah lagi Orang justru dalam hidup pelayanan Bagaimana menyelamatkan diri Dan mendapat keuntungan Seperti Judas menjual Tuhan Yesus misalnya kan Atau Petrus yang tidak rela Untuk menghadapi kesulitan Dan kemudian Menyangkal Yesus Bukankah gereja sekarang juga menawarkan Ikutlah Yesus Supaya kamu kaya Supaya kamu sehat Supaya kamu dapat apa yang kamu inginkan Bukankah gereja-gereja Atau firman-firman masa kini Telah berubah menjadi Provokasi terhadap orang Untuk menikmati kemudahan kehidupan Nah oleh karena itu Saudara-saudara Apa yang diucapkan Nehemiah Menjadi sangat langkah Masa kan iya aku melarikan diri Untuk tugas yang Tuhan sudah percayakan padaku Artinya Mati pun aku siap Emang kenapa Ya padahal ingat loh Nehemiah bukan kuli Tukang angkat batu Atau kuli pelabuhan yang badannya tegap Sehingga punya keberanian hebat Untuk berkelahi Toh memang hidup sudah menderita Ayo mainkan Dia bukan budak Nehemiah adalah seorang Juru minum raja Kerja berkelas Dia harus bekerja Dan mempertaruhkan nyawa Dan dia tidak segan Padahal dia tahu artinya Menikmat Dia tahu artinya posisi tinggi Dia tahu artinya Keuntungan-keuntungan ekonomi Tapi Dia tidak pernah memanfaatkan itu Untuk kepentingan diri Wow Puji Tuhan Betapa luhurnya hati seorang Nehemiah Banyak orang Justru mau bergerak ke atas Mau menikmati kenikmatan dunia Dan meninggalkan posnya Banyak orang menanggalkan Kependetaannya Untuk apa yang menjadi cita-cita duniawinya Miris Kalau Lewi dipanggil Sehingga dia tidak diberi tanah pusaka Untuk melayani Tuhan Dikususkan Maka dia lakoni Kalau para murid-murid dipanggil Dari pelai Apa namanya Penangkap ikan Penjala ikan Para nelayan Supaya ikut Yesus Dan menjadi penjala orang Mereka tinggalkan Pekerjaan mereka Tetapi sekarang terbalik Panggilan mulia itu yang justru ditinggalkan Sedih Seribu satu alasan tentu ada disana Oh Tuhan bilang Saya sekarang panggilannya kemari Sudah pasti itu super bohong bukan Karena Tuhan tidak pernah begitu Dan tidak ada contoh di Alkitab Tapi banyak orang-orang Baik Amos Kepapa peternak hebat itu Dipanggil untuk menjadi Nabi Tuhan Kemudian Lewi dipilih untuk menjadi hamba Tuhan Kemudian para rasul-rasul Disuruh meninggalkan pekerjaannya Untuk menjadi pelayan Tuhan Wah Beda ya Nah saudara-saudara yang dikasih Nehemiah memang punya kepekaan besar Ketika menjawab panggilan Tuhan Sekaligus Nehemiah menunjukkan kelasnya Sebagai pelayan Tuhan Sehingga dia hidup sesuai kebenaran Tuhan tadi Nah oleh karena itulah Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bagaimana kemudian Nehemiah Menyatakan dirinya Menyatakan sikapnya Aku tidak akan lari Dan tidak aku Tidak takut mati Masakannya aku melarikan diri Dari Tuhan yang memberi aku tugas Masa iya aku tidak percaya Ia memberi aku tugas Tidak menjagaku Tidak melindungiku Nah jadi saudara-saudara yang kekasih Apa yang dikatakan oleh Nehemiah Bahwa dia tidak akan pernah Mau meninggalkan pekerjaan Yang Tuhan percayakan Ya Bahkan kalaupun dia harus mati Karena panggilan pelayanan Karena apa yang harus dikerjakan Dia sudah siap itu mencengangkan Itu mengagumkan Dia siap Jadi apa yang dikatakan oleh Nehemiah Menjadi pembelajaran penting bagi kita Betapa dia siap Dan betapa seharusnya kita juga demikian Dalam hidup ini Betapa seharusnya kita melakoni Apa yang menjadi keindak Tuhan Dan jangan salah dalam hidup kita Betapa seharusnya kita melakukan Apa yang menjadi keindak Tuhan Dan bergerak di jalannya Supaya hidup kita berkenan kepadanya Nehemiah Tidak gentar Mati Bagi dia kehormatan Dalam menjalankan tugas suci Dari Allah yang hidup itu Oleh karena itulah Bagaimana Nehemiah Berkata Di dalam kepekaannya Semaya datang Aku tahu Allah tidak pernah Mengutus dia Dia mengucapkan Nubuat itu padaku Karena disuap Tobia dan Sambal Wah Ternyata Semaya Telah menodai dirinya Ya Apa Menyampaikan perkataan Karena disuap Dia bernubuat Karena disuap Sekarang akan bilang Tuhan bilang Engkau akan ditangkap Dan mau mati Ayo menyembunyikan diri Di baik Allah Padahal dia sebetulnya Sedang menjebak Nehemiah Supaya masuk ke baik Allah Dan melanggar Hukum yang sudah ditetapkan Dalam ketetapan-ketetapan Keimaman Atau Lingkup baik suci Ya Maka Nehemiah bisa terhukum Karena itu Dan bisa habis Karena itu Nah oleh karena itulah Sudah-suduraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana Nehemiah Tahu menjaga dirinya Tahu memainkan hidupnya Karena dia bukan dari kalangan imam Yang harus mengurus itu semua Tetapi dia adalah seorang Ya Juru minum raja Di kelas atas Dia seorang Yehuda Dia bukan Lewi Salah kalau dia masuk ke baik Allah Nah Semaya bernubuat Nubuat apa Palsu Karena dibayar oleh Sanbalat dan Tobia Oh Maksudnya apa Ada orang bernubuat dibayar Yes Banyak sekali orang Mau berbuat sesuatu Lalu mencari legalitas Terhadap apa yang mau dibuatnya Muncul lah nubuat Oh Tuhan berkata si Apa gini Oh Tuhan berkata si Bebi itu Itulah nubuat Karena suap Ya Orang-orang yang kemudian Melegalitas Sebuah keputusan salah Atas nama firman Allah Mengerikan Tetapi Sekaligus membuktikan Betapa tidak lagi ada Kepekaan Sehingga seperti Nehemiah Bisa menelanjangi Niat jahat Semaya Sekarang orang menelan Mentah-mentah Bermain-main Dengan kesalahan Dan kemunafikan Yang sangat mengerikan Orang memperjual Belikan Tuhan Memperjual Belikan keimaman Atau kependetaannya Untuk seteplok Keuntungan Keuangan Menakutkan Tapi itulah kenyataan Orang biasa Beratas nama Ken Tuhan Tapi perilakunya Sama sekali Tak sejalan Orang biasa Memakai orang lain Sebagai jahat Salah Munafik Tetapi dia lupa Dirinya Berkali lipat Soal itu Mengapa dia bisa Karena nuraninya Sudah mati Sehingga dia tidak lagi Merasa salah pada dirinya Orang seperti inilah Orang bebal Yang menuju pada Kebinasaannya Sudah sutera yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Jangan pernah memulai Satu kesalahan Dalam kehidupan Karena itu akan mendatangkan Kesalahan kedua Apalagi menikmatinya Dan bersembunyi di sana Karena itu akan mengakibatkan Kerusakan yang menakutkan Dan itu akan menjadi Terus berproses Membuat orang dalam Tanda petik menjadi Kulit badak Begitu ya Sampai bebal Tidak lagi bisa Merasakan apapun Karena terlatih Berbicara benar Dan melanggarnya Oleh karena itulah Mari kita membaca Dan mempelajari Alkitab dengan baik-baik Memahaminya Dengan sungguh-sungguh Bahwa nubuat palsu Berseliwaran Berdasarkan pembayaran Nubuat diberikan Untuk melegalitas Sekali lagi Nubuat diberikan Untuk melegalitas Sekali lagi Nubuat diberikan Untuk melegalitas Niat-niat jahat Banyak orang Ya Katakanlah kita mau Ambil satu bangunan Misalnya Oh Tuhan bilang Kita mesti beli bangunan itu Tuhan suruh kita tutup Lalu kita tutup Ternyata bangunan itu Menjadi milik pribadi Misalnya Loh Kalau Tuhan yang ngomong Kenapa jadi kau yang punya Kan begitu Tapi memang Relita kehidupan Seperti itu banyak Dan itu miris Menjaga kemurnian Pelayanan Tidak sederhana Menjaga kemurnian Pelayanan Padahal itu Yang kita perlukan Dalam kehidupan ini Menjaga kemurnian Pelayanan Supaya kita Tidak ternoda Dalam kehidupan Berdosa Menjaga kemurnian Pelayanan Supaya kita Tetap setia Di jalan yang Dikehendakinya Itulah seharusnya Menjadi kegairan Dalam hidup Tiap orang Percaya Itulah seharusnya Yang kita jalani Dan kita lakoni Supaya hidup kita Berkenan Kepadanya Saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Camkanlah Pikirkanlah Renungkanlah Bagaimana seharusnya Kita hidup Dalam kehidupan ini Dan memainkan peran kita Seperti Kehendak Allah Bagaimana kita Menjalani hari-hari kita Dan berkenan Kepadanya Ini menjadi Amat sangat Penting Mari kita Memikirkan Supaya Kita sungguh-sungguh Mempunyai Kepekaan yang Bulat Caranya adalah Dengan melatih diri Mencintai kebenaran Dengan melatih Jujur Dengan melatih diri Jujur Tidak memperjual Belikan kebenaran Dengan demikianlah Sebetulnya kita Dijaga dan terjaga Tanpa itu Kita akan mudah Celaka dan terjurumus Pada perangkap Salah akhirnya Hidup kita Tidak berkenan Pada Allah Hidup kita Mempermalukan Mendukakan Dan Tuhan akan Murka pada kita Tidak Ayo dong Hidup yang benar Mari dong Kita hidup Sesuai dengan Kehendaknya Supaya hidup kita Menjadi hidup Yang senantiasa Melakukan apa Yang dia mau Saya pikir Inilah pergumulan Pergumulan penting Dalam hidup Tiap orang Percaya Bahwa ada Nubut palsu Yes Ada nubut Karena suap Yes Hati-hati Saya selalu bilang Nubut itu Tipis sekali Antara nubut dan Lu yang buat Nubut di dalam Alkitab sekarang adalah 1 Korintus 14-3 Clear ya Apa? Membangun Menasihati Itu Menghibur Artinya apa? Kok bisa membangun Menasihati Bukan mengatakan Yang akan datang Tidak lagi Nubut itu adalah Sudah lengkap Alkitab PLPB Tidak boleh ditambah Dikurangi Semua ucapan Allah Sudah disampaikan Lewat Nabi dan Rasulnya Tinggal kita menjalani Karena itu Kalau ada orang Bernubut Kata Tuhan gini Kata Tuhan begitu Kita cek Alkitab Begitu apa enggak Kita percaya Alkitab Bukan percaya Nubut Nubut itu Banyak penipuan Banyak kesalahan Lalu bilang Orang Oh Bapak enggak ngerti Dia ini sangat deket Dengan Tuhan Oh dia ini dipakai Tuhan Lalu maksudmu Orang itu dipakai Tuhan Lalu kita enggak dipakai Tuhan Orang itu dipakai Tuhan Lalu kau tidak Orang itu ambah Tuhan Nah kau ambah setan Kan enggak Toh Ya Pohon dikenal dari buahnya Nah oleh karena itulah Sikap seperti ini Perlu ditumbuh kembangkan Supaya kita hidup Seperti Nehemiah Jangan asal main dengar Apa kata Nubut Nubut itu Yang ternyata Memang dibaliknya adalah Transaksi swap Yang ternyata Diterima oleh semaya Kita perlu seperti Nehemiah Sehingga kita pekat Dan menelanjangi Segala praktek-praktek Nubut swap ini Nubut untuk legalitas ini Nubut untuk dipakai Mencapai tujuan pribadi Yang sudah dirancangkan Dalam rancangan yang tidak murni Dalam rancangan yang jahat Ya Yang menjatuhkan Nah jadi Sudah-sudah aku yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Saya pikir ini Yang patut kita pikirkan Patut kita renungkan Dalam hidup keimanan kita Supaya hidup kita Menjadi hidup yang berkenan Kepada Allah Dan melakukan apa yang dia mau Camkanlah Renungkanlah Pikirkanlah Jalanilah Bagaimana hidup Seperti seorang Nehemiah Di kepekaan Ketulusannya Dalam mendengar suara Allah Dia bisa menelanjangi Kepalsuan nubut semaya Semaya Jangan ditiru Dia bernubut karena dibayar Dia bernubut karena suap Dia bernubut untuk memperkaya diri Karena itu Lihat di sekitarmu Ketika orang mau melayani Tuhan Hanya untuk memperkaya dirinya Dimana ketuhanannya Kaya tidak salah Tapi memperkaya diri Dengan Tujuan memperkaya diri Dari pelayanan Itu mengerikan Biarlah Tuhan tambahkan Rejeki pada kita Dalam kerelaan kendaknya Saya bersyukur Saya bukan orang miskin Saya punya rumah Saya punya mobil Tapi saya bersyukur Kalau hari ini sejatinya Saya bisa jauh lebih kaya lagi Dengan merubah seluruh pelayanan-pelayanan Yang tidak mendatangkan uang Yang sebaliknya malah keluar uang Saya ganti saja Dengan kotba keliling-keliling Puter-puter Selalu saya bilang gampang Jadi si matupang Siang malam tunggu panggilan order Kotba sana-sini Seterhana Tetapi saya tidak akan Menodai kendak alaku yang hidup Dan aku tidak akan Melakukan hal yang salah Yang mendukakan hatinya Aku rindu memelakukan apa yang Menjadi kendaknya hidup di dalam dia Pasti dia akan pelihara Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Semua akan ditambahkan padamu Selamat menjadi pekah seperti Nehemiah Hindarilah Penyakit Sama ayah Yang menjual beli nubuatnya Hati-hati Jangan terjebak Karena Tuhan akan murka Amin Baik sosok aku yang kekasih Sebelum kita berdoa Kita akan mendengarkan dulu Beberapa informasi-informasi berikut ini Shalom Jumpa lagi bersama kami Gereja Reformasi Indonesia Jemaat Antioquia Hadir untuk menginformasikan Kegiatan ibadah Minggu 1 Juni 2014 Ibadah pertama pukul 7.30 Dan ibadah kedua pukul 9.30 Dengan pengkhutbah Pendeta Bikman Sirait Bertempat di Lamonte Tamrin Kawasan Sarina Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat Dilanjutkan ibadah ketiga pukul 17 Dengan pengkhutbah Pendeta Bikman Sirait Bertempat di Pacific Place Ruang Mediterania Lantai P1 Jalan General Sudirman Kavling 52 53 Jakarta Selatan Untuk informasi bisa didapatkan Melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 Kami nantikan kehadirannya Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur Kami berterima kasih Oleh cinta kasihmu Kami bersyukur Kami berterima kasih Oleh hari-hari hidup Yang kau berikan pada kami Ajar kami hidup di dalammu Untuk puji hormat Bagi namamu Ajar kami menjalani hari-hari Untuk kemuliaan namamu Terima kasih Tuhan Kami serahkan Segenap kehidupan kami Biarlah Tuhan Yang terus memimpin Biarlah Tuhan Yang terus memampukan Sehingga hidup kami Jadi hidup yang berkenaan Kepada Tuhan Terima kasih Terima kasih Buat kami senantiasa peka Tak tertipu Oleh sebuah palsu Yang merajalela Tuhan Tolonglah gereja Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih